hai semua assalamualaikum langsung aja pertama-tama 500 gram telur puyuh direbus oke sembari merebus telur puyuh kita sebelahnya lagi merebus 1 kilo nangka di air yang mendidih tambahkan 1 sendok teh garam dan 1 sendok teh baking powder nah ini yang membuat kita merebus nangka itu cepat matangnya cepat empuknya ya cukup dengan 1 sendok teh baking powder ini lamanya cuma 7 menit singkat banget cuma 7 menit ya kita ratakan lalu kita tunggu sampai 7 menit nah ini kira-kira lamanya nangka direbus sekitar 7 menit ini udah matang udah kelihatan warnanya berbeda gitu ya oke saat ditusukan dengan garpu ini nangkanya udah empuk ya tekstur nangkanya juga lembut jadi nggak usah lama kalau kelamaan nanti nangkanya bisa hancur oke nangka sisikan selanjutnya ini ada 3 siung bawang merah cuma dipotong tipis nanti bawang merahnya mau digoreng ya setelah itu kita akan siapkan bahan bumbu lain yang mau dihaluskan ada 1.4 sendok teh pala 1 sendok teh merica biji dan 1 sendok makan kemiri yang disangrai 1 sendok makan ketumbar yang udah disangrai 7 siung bawang merah dan 6 siung bawang putih 3 sentimeter kunyit lalu tambahkan dengan setengah genggam cabai merah keriting dan 1 buah tomat yang kecil tambahkan dengan lengkuas masing-masing 1 sentimeter lengkuas dan jahenya 1 sendok teh garam dan 1 sendok teh penyedap rasa ayam setengah sendok teh micin atau MSG kalian kalau nggak suka micin boleh micinnya di skip 1 sendok makan gula merah oke dihaluskan bumbu ini sekarang sisikan sekarang kita akan goreng dulu di minyak panas bawang merah tadi yang udah dipotong tipis sampai warnanya kecoklatan ini udah matang warnanya kecoklatan gitu angkat lalu tiriskan nah masih di minyak yang sama nggak apa-apa selanjutnya kita akan tumis bumbu tadi yang udah dihaluskan masukkan aja semuanya ya kita tumis sampai harum bumbunya setelah itu kita akan tambahkan juga dengan bumbu lain ya yang membuat terasa sayur nangkanya lebih mantul ya ini aku tambahkan dengan bumbu racik gula ayam masukkan aja satu bungkusnya semuanya tumis sebentar sampai harum juga setelah itu boleh kita tambahkan dengan rempah lain daun salak lalu lengkuas yang udah dimemarkan satu batang serai lengkuasnya 2 cm ya tumis setelah harum lalu tambahkan air kerapa air kelapa ya aku pakai satu bungkus beli 2000 rupiah murah banget dan ini santannya aku beli 15 ribu ya di pasar dan santannya masukkan aja semuanya lalu kita ratakan setelah itu tambahkan nangka tadi yang udah direbus nah ini tuh nangkanya direbus ya terus buang airnya cuci lagi hingga bersih ya supaya tidak ada bau-bau dari baking powder ya oke tambahkan juga dengan telur puyuh yang pertama tadi direbus ya udah direbus kita buka kulitnya lalu dimasukkan nah ini diratakan kita akan tutup ya ditutup untuk wajannya supaya bumbunya meresap dan kita didihkan menggunakan api sedang aja supaya santannya tidak pecah nah ini dimasak sekitar 10 menit ya setelah 10 menit boleh dibuka tutup wajannya oke kita ratakan kembali ini wangi banget ya wanginya khas santan segar ya kalau kalian mau memasak sayur apa gule gitu pakai santan segar recommended banget rasa sayurnya dijamin bakalan enak banget ya tambahkan juga dengan satu bungkus kulit drogdog apa ini namanya kalau di kalian kalau disini namanya drogdog ya kulit sapi ini beli di pasar juga 10 ribu rupiah oke ini karena nangkanya udah matang ya jadi gak usah lama-lama untuk memasaknya dan ini drogdognya juga udah lembut dan sudah matang jadi total semua proses memasaknya itu pertama kita rebus dulu ya nangkanya itu 10 menit bersamaan telurnya lalu kita masak kembali ini kurang lebih 10 menit jadi cukup dengan 20 menit kalian bisa masak sayur yang super enak ini dicobain karena kurang garam dikit oke kita tambahkan aja garamnya 1 sendok teh lagi kita ratakan lagi ini terserah aja ya kalau seasoningnya kalau kalian mau ditambahkan dikurangi silahkan disesuaikan sesuai selera aja jadi sebelum matang harus dikoreksi rasanya gitu oke kita icip lagi wah ini udah pas udah enak gurih ya rasanya itu gurih ada sedikit pedasnya karena tadi pakai cabai merah keriting ini udah matang langsung aja kita sajikan ini yang terakhir supaya sedap gitu dan wangi kita beri taburan bawang merah goreng oke buat kalian semua semoga video ini bermanfaat dan tonton terus videonya nanti aku akan bagikan resep-resep terbarunya jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe-nya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati